Halo teman-teman pecinta binatang Buaya versus komodo Siapakah yang akan menang jika keduanya bertarung? Buaya air asin adalah reptil terbesar di bumi Buaya ini juga sering disebut buaya mungkuk dan terkadang disebut buaya laut Mereka tersebar sangat luas dari Asia hingga Australia Komodo adalah jenis kadal, mereka hanya ada di Indonesia Lebih tepatnya hanya hidup di pulau komodo dan pulau-pulau tertentu di sekitarnya Komodo masih berhubungan dekat dengan keluarga Biawak dan merupakan kadal terbesar dan terberat di dunia Komodo juga menjadi salah satu dari sedikit jenis kadal yang memiliki gigitan beracun Karena ukurannya yang besar serta tidak adanya pesaing dari hewan predator lain Komodo adalah penguasa dan menjadi predator yang mendominasi ekosistem di tempat di mana mereka tinggal Buaya muara adalah makhluk yang sangat menakutkan Mereka dapat tumbuh hingga panjang 7 meter dengan berat 900 kilogram dan bukan tidak mungkin mereka bisa berbobot lebih dari 1 ton Buaya muara terbesar yang pernah tercatat ditemukan di Filipina pada tahun 2011 dengan berat lebih dari 1 ton Sementara komodo dapat mencapai panjang rata-rata sekitar 2,7 meter dan berat rata-rata sekitar 90 kilogram Dengan komodo terbesar yang pernah tercatat dimiliki oleh seorang zoologis asal Amerika Yang merupakan pemberian dari Kesultanan Bima pada tahun 1928 Senjata atau Pertahanan Meskipun keduanya berasal dari jenis reptil tapi komodo dan buaya memiliki tipe gigi yang berbeda Buaya memiliki gigi yang panjang yang bisa mencapai 8 cm Dan gigi pada buaya terlihat sangat jelas walau mereka bukan sedang tersenyum atau sedang membuka mulut Sementara komodo justru sebaliknya gigi komodo tertutup oleh gusi Sehingga jika dilihat sekilas mereka tampak tidak memiliki gigi sama sekali Bahkan ketika mereka membuka mulut sekalipun Walaupun fakta sebenarnya mereka memiliki gigi Semua para pecinta hewan liar sebagian besar mengetahui jika buaya adalah hewan dengan gigitan terkuat Gigitan hewan ini benar-benar tidak tertandingi berada jauh di atas hewan manapun Kekuatan gigitan buaya berukuran sedang saja sudah dapat menghancurkan tempurung kura-kura Satu saja gigitan buaya bisa berakibat sangat fatal untuk hewan manapun Sementara di sisi lain sejauh ini saya tidak menemukan sumber terpercaya tentang berapa kekuatan gigitan dari komodo Tapi kemungkinan besar kekuatan gigitan dari komodo tidak akan lebih kuat dari buaya Meskipun kalah dalam hal gigitan komodo memiliki kelebihan lain berupa racun Air liur komodo sudah diketahui memiliki racun dan ini sudah menjadi sediata komodo dalam membunuh hewan besar Meskipun racun komodo tidak terlalu mematikan seperti halnya racun ular Ketahanan stamina Guaya dan komodo adalah reptil dan hampir semua reptil merupakan hewan berdarah dingin Hewan-hewan berdarah dingin biasanya tidak terlalu tahan dengan panas dan mereka akan cepat kelelahan Tapi kemungkinan besar komodo sedikit lebih unggul dalam hal stamina Hal ini dikarenakan mereka asli hewan darat dan berburu di darat Sehingga mereka lebih terbiasa dengan panas matahari Sementara buaya adalah hewan akuatik Meskipun mereka juga bisa bertahan di darat tapi sebagian besar hidup mereka berada di dalam air Sehingga meskipun mereka mematikan di air tapi di darat mereka lambat dan memiliki ketahanan stamina yang buruk Sekarang mari kita analisis pertarungan Buaya versus komodo Siapakah yang akan menang jika keduanya bertarung? Dalam hal ini komodo jelas tidak akan bisa menang jika kita membandingkan ukuran terbesar yang pernah dicapai kedua hewan ini Dengan berat 1 ton buaya akan dengan mudah menghabisi komodo di darat ataupun di air Tapi bagaimana jika keduanya memiliki ukuran dan berat yang sama? Buaya tetap akan menang jika pertarungan terjadi di dalam air Meskipun komodo juga bisa berenang tapi air adalah habitat hasil buaya Sehingga buaya akan jauh lebih hebat Lalu kemudian bagaimana jika keduanya bertarung di darat? Saya sendiri masih menjagokan buaya Dengan alasan buaya sudah terbukti bisa merepotkan hewan darat seperti singa dan harimau Yang mana singa dan harimau jauh lebih hebat dari komodo Meskipun komodo memiliki gigitan beracun tapi racun komodo akan bereaksi jika gigitannya berhasil melukai lawan Sementara bagian tubuh buaya yang mudah tergigit adalah punggung Dan punggung buaya memiliki kulit yang keras serta tidak mudah untuk ditembus Tapi hal ini bukan berarti komodo dipastikan kalah mereka masih punya peluang besar untuk menang Tapi jika harus memilih saya akan memilih buaya sebagai pemenang